Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kandangan Hulu Sungai Selatan, angka perceraian pada tahun 2017 lalu terdata sebanyak 909 perkara. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Pengadilan Agama Kandangan Ahmad Nafim Muzaki beberapa waktu lalu. Angka tersebut ternyata jauh mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang hanya terdata sebanyak 502 perkara perceraian. Meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan disebabkan oleh faktor maraknya pernikahan yang terjadi pada usia dini. Dijelaskan perceraian akibat pernikahan dini, lebih banyak dilatar belakangi pertengkaran oleh kedua pasangan, karena kedua pasangan dinilai belum siap untuk menghadapi persoalan rumah tangga yang umum terjadi. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu hal yang paling banyak menyebabkan terjadinya perceraian. Pernikahan dini sendiri kebanyakan terjadi akibat kehendak kedua orang tua pasangan, yang menginginkan anaknya untuk segera menikah, agar terhindar dari hal-hal yang berdampak buruk bagi masa depan anaknya. Untuk tahun 2017, ada peningkatan yang luar biasa kita putuskan perkara sebanyak 999. Upaya wabaya kita dalam rangka untuk sebuah tidak mengurangi tingkat perceraian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, diantaranya adalah kita melakukan sidang keliling di beberapa titik, kita sidang keliling ke beberapa tempat, sekaligus menjelaskan kepada masyarakat, supaya untuk menjaga seperti tidak ada percaya perkawinan dini, kawan di bawah usia yang diperkawinan undang-undang, sehingga diharapkan dengan usia yang matang, rumah tangga yang dipindah menjadi langgeng, jadi sakina moda warahma. Dengan meningkatnya angka perceraian ini, tentu menjadi perhatian khusus bagi pihak terkait, agar pernikahan dini yang menjadi penyebab utama dapat berkurang. Saat ini pengadilan agama kandangan telah menjalin kerjasama dengan instansi terkait, untuk melakukan sosialisasi ke beberapa tempat terkait upaya menurunkan angka perceraian. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.